ini yang tadi kita ngomong tentang gelia yang berperan terhadap katanya aktifasi anak-anak yang di otak untuk defense system ternyata terlalu aktif anak-anak kita ya untuk mematikan tombolnya apa apa tuh saudara sama respirator dan ini dada di aksa ya ini loh bapak ibu yang menyebabkan mikroglialnya aktifnya ini ya heavy metal langsung pantesan dok anakku heavy metalnya besar dok nih gangguan informasi food additive leaky gut food intolerant alergi disbiosis purdetox genetik nutrisinya kurang semua ini bisa mengaktifkan mikroglial sehingga anaknya tambah error makanya anak-anak itu perlu dikasih aksa makanya saya ngomong aksa itu penting sangat penting iya karena langsung kerjanya di hardware kerjanya langsung di CPU kerjanya langsung di otak ya tapi bapak ibu ngomong ya terserah lah ya aku ngomong apa adanya ini studinya ya studi-studinya ya studi-studinya seperti ini ya ada semua nanti bisa dilihat di slide-slide yang lama ya ini studi-studinya yang saya pelajarin ini studinya habatus ya oke ini juga masih ada ya jadi studinya habatus ini kandungan aksa yang lain dirikuse ini efektifitasnya sebagai anti cemas anti stress ya ada ya ya enggak cepat ini cepat-cepat ya karena sudah pernah saya presentasikan ini efektif vitaminnya seperti ini kemudian kenapa anak kita lemot nih karena nggak punya energi energinya dapat dari mana dapatnya dari dirikuse kalau ada energi kalau gak ada energi misalnya lemot masuk oksidatif stress masuk oksidatif stress neuronnya nggak bisa melanjutkan atau menstimuli rangsang koneksinya nggak ada anaknya jadi lemot ya gampang ya ngomongnya ya ya memang ilmunya seperti itu ini saya ingatkan sekali lagi ya bahwa saya maunya itu terapi kita itu sukses makanya saya kerjakan di semua lini saya enggak mau kecolongan semua saya kasih sehingga saya pilihkan produk yang isinya lengkap ya ini yang tadi kerjanya harus dimulai dari vitamin E ya sudah ini isinya biustrat ya enggak cuman asam amino ya building substance enggak cuman ini aja tapi dia juga sudah mengandung vitamin yang lengkap kecuali vitamin D mengandung mineral asam aminonya mengandung ini nah ini yang bagus ini yang dipilihkan dan inilah yang kita sebut sebagai suplemen untuk otak pas waktu saya habis tinggal 5 menit ya ya dalam artian apa habis ya habis cuma sampai sini ya jadi yang akan saya sampaikan besok ke Bapak Ibu next next meeting sebetulnya Bapak Ibu masih bisa nonton selama videonya masih ada tolong ditonton bagian dua dari brain inflamasi brain alergi brain inflamasi tolong ditonton sehingga dua minggu lagi kalau ketemu saya saya ceritanya ini lebih gampang jadi saya keser ini slide yang saya mau ceritakan besok Bapak Ibu karena waktunya hari ini enggak keburu Bapak Ibu ini anatomi otak cara nyarinya gimana cara memperbaiki kungsi otak jadi ini sebagian besar sudah saya presentasikan ya di brain alergi brain inflamasi slide yang kemarin tolong ditonton ya sebelum dihapus oleh mata hati yang enggak ada cuman ini ya ya enggak cuman ini ada beberapa yang enggak ada ya ini ya yang ini juga kemarin ditutup ya sama mata hati ya di ini slide-nya ditutup ya ini Bapak Ibu ya ini sampai thank you di sini sampai 115 ya nah hari ini saya enggak bisa sampai segitu selesai karena saya jam 4 saya sudah ada appointment saya sudah ketinggalan 2 jam saya akan menjawab pertanyaan dulu ya untung enggak banyak ya cuma 12 Oke sampai tadi akilah disbiosis ya Alhamdulillah bisa gabung bisa gabung lagi ya saya juga tiba-tiba yang terbalik apakah dapat membuat namanya terbalik pasti punya emosi tinggi ya ya karena ini neurotransmitternya enggak benar ya Bu hija ya dok suaranya makin kecil sorry saya enggak tahu kalau suara saya makin kecil final pinde yang dibutuhkan anak ideal dari berapa tergantung ya kalau saya saya pakainya itu sekitar 5.000 sampai 20.000 seharinya berefek ke proses ginjal berefek seperti apa kalau berefek pasti berefek maksudnya efek negatif enggak ada ya malah efeknya positif ginjal itu membantu pemecahan vitamin D3 kok dulu awal air suplai bisa jadi alergisumen tapi tetap jalan sampai sekarang terus minggu ini sudah dinaikkan ultra sampai empat yang makan besar dan keluar yang saya sampaikan di lapor minggu lalu menggerak-gerakkan tubuh saat senang ya oke oke mohon penjelasan penjelasan apa ya apakah alergisumen ya dong enggak tahu ya bisa macam-macam penyebabnya ya jadi ini saya mau cerita hardware ini enggak dijawab dulu dua anak saya mau terapi Bikon jadi tapi belum ada kabar jadwal bisa dibantu nggak dok saya dong ya Kupang mungkin orang mata hati ya orang mata hati juga monitor ya di sini ya tolong Bu Yina Su dari Kupang dibantu ya anaknya dua sudah suplementasi anaknya sudah suplementasi yang satu aku lupa ya yang satunya bagus sekali ya nggak ada regret sama sekali ya langsung positif ya tolong dibantu jangan sampai nanti jadi negatif ini evolusi terus saya belum jadi pasien dokter ya nggak apa-apa saya berharap bisa jadi pasien dokter anaknya aja bu jangan ibu tadi saya bertanya tema sudah dibayar pertanyaan resolusi di gokormon ikuti paduannya dulu aja bu ya ikuti dulu jadi ngisi ATEC dulu setelah ngisi ATEC tes asila dulu nanti setelah tes asila baru kita pikirkan untuk terapi ya terapi itu nanti tinggal diatur kalau sana bisa datang ke Bekasi lebih baik nanti diatur ketemu sama kalau itu senantinya nggak bisa datang di Bekasi coba kita lakukan terapi jarak jauh evolusi ya Bu Irma Arwinda ini Mama Kendi ini kapan ini Mama Kendi mau bikin tak bikinkan sum sendiri Mama Kendi terus ada Mama Fat siapa yang di Surabaya Fidel ya kemudian ada siapa lagi yang mau Mama Sailendra yang mau testimoni mau cerita ya bukan testimoni lah kamu ya mau cerita mau ngasih semangat ke orang tua orang tua yang ada di grup ini supaya jangan menyerah karena mereka juga bisa kenapa kalau mereka bisa kita nggak bisa ini Bu Irma ini luar biasa ya tes asila itu kapan ya yang pertama ya Oktober itu waktu saya presentasi di AAI yang pertama kali Ibu ini hadir ya hadir datang terus besok paginya langsung tes asila ya terus selain itu ikut terapi selama setahun ya Makassar Sulabaya Makassar Bali sampai akhirnya nyerah ya akhirnya buka di Makassar ya oke cara bisa masuk program HP Rota selain subskala 4 minimum 4 lagi ya dong ya HP Kendi Bapak-Bapak ini mentok di 15-20 naik turun di badan Enggak Kendi sudah bisa masuk di terapi di terapi untuk hardware nggak ada masalah memang sudah kita rencanakan terapinya untuk Kendi untuk hardware hari Rabu besok rencananya saya sama terapis ya semua semua terapis akan membicarakan program untuk masing-masing anak minggu ini kebetulan sinyal internet di Makassar jelek banget ya aku ngomong terus terang sinyalnya jelek banget yang kemarin di Makassar boleh di crosscheck ke teman-teman yang lain sehingga saya nggak bisa bantu nggak bisa bantu mau nanya apa-apa pun saya nggak bisa ya ini memang mau kita rencanakan ya Bu Irma ya memang kita udah mau masuk ke program otak untuk Kendi ya tapi dengan syarat wuduh Dr. Alim nggak syarat apa nih nanti Bu Irma tak buatin sesi Zoom sendiri ya nanti Bu Irma cerita ya perjalanannya Bu Irma dari mulai zero ya sampai sekarang ya jadi aku masih inget ceritanya Bu Irma ya dulu ya nah waktu aku mau biarin lah Bu Irma ya justru enak kalau anaknya itu aktif kenapa anak saya pasif dong kalau pasif malah saya nggak nggak ngeh artinya alarmnya nggak ada saya pikir anak saya baik-baik aja jadi saya taunya kemampan nah ini kalimat itu buat saya bagus karena apa ada orang yang lihat tetangga enak ya anakmu nggak hiperaktif ya jadi kamu hidupnya nyaman-nyaman aja tapi kalau bilang enggak justru gara-gara ini aku kecolongan aku nggak bisa deteksi di ini ya kan tapi buat orang lain yang anaknya hiperaktif kamu kan nggak ngerasain jatuh bangunnya kayak gini ya jangan lihat anak tetanggal ya semua orang punya masalah masing-masing slide brain inflamasi bagian dua ya memang dikasih slide brain inflamasi bagian dua tapi disuruh buang beberapa slide-nya ya nanti belum saya kasih oke oke bisa di minum ibu hamil yang sembelit bisa ya karena dia natural beneran dua tahun pasiennya dokter ini jelas Paul padahal belum komplit iya iya pak lah ya ya oke oke sekali lagi saya mohon maaf ya Bapak Ibu sebetulnya saya ingin sampai selesai tapi saya kata ada webinar di tempat lain saya harus meninggalkan acara saya tutup hari ini sampai disini Bapak Ibu saya kasih PR tolong Bapak Ibu yang hadir disini tolong ajak teman-teman yang lain juga nonton YouTube Mata Hati bagian dua dari brain alergi brain inflamasi supaya besok waktu dua minggu lagi lah karena minggu depan kan saya tanya Ibu Mingpe ya supaya dua minggu lagi waktu kita ketemu kita penjelasannya lebih cepat langsung kita akan tanya jawab ke masalah masing-masing dari anak problemnya dimana langsung lebih spesifik tapi kalau waktunya enggak nutup lagi-lagi enggak nutupin ya terpaksa saya enggak bisa jelasin dari satu-satu oke terima kasih Bapak Ibu terima kasih sponsor terima kasih Mata Hati terima kasih teman-temani saya semoga ilmu ini bermanfaat sampai ketemu lagi selamat berakhir pekan bye bye